Intro Hari ini saudara Rabu 2 Maret 2022 bertepatan dengan 2 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia dimana jutaan warga Indonesia pernah terkonfirmasi positif COVID-19 bertepatan dengan 2 tahun pandemi COVID-19, TVRI Stasiun Riau menggelar vaksinasi masal untuk dosis tahap pertama, kedua dan vaksinasi penguat atau booster TVRI Stasiun Riau bekerjasama dengan Detasemen Kesehatan Wilayah Dankesyah 010403 Pekanbaru dan Kodim 0301 Pekanbaru menggelar vaksinasi untuk warga sekitar perkantoran dan seluruh karyawan TVRI Stasiun Riau Kepala TVRI Stasiun Riau Dr. Andes Yastran mengatakan kegiatan vaksinasi memang ditujukan untuk meningkatkan imunitas karyawan TVRI Riau dan masyarakat di sekitar studio TVRI Komandan Kodim 0301 Pekanbaru, Letkol Infantri Nur Rahman Zain menegaskan bahwa seluruh aparat TNI maupun Polri saat ini menfokuskan serbuan vaksinasi COVID-19 membantu pemerintah dan masyarakat Pada kesempatan ini memang pas 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19 untuk jajaran Korem 031 Wira Bima beserta Kepolisian dan Pemprov Riau memang setiap saat menekankan untuk melaksanakan vaksinasi kepada warga Riau khususnya di Pekanbaru ini yang mana kita ketahui bersama sekarang kita sedang menyelenggarakan vaksinasi di Stasiun TVRI Riau tepatnya di Kota Pekanbaru target-target yang akan kita kejar pada kesempatan kali ini berfokus pada vaksinasi yang ketiga khusus untuk yang lansia juga dan anak-anak usia 6-11 tahun nah ini memasuki pada target pengejaran di prosentase vaksinasi yang kedua diharapkan dengan setiap hari kita melaksanakan serbuan vaksinasi ini tidak ada lagi stok vaksin yang expired dan terbuang sia-sia sudah sampai tanggal 4 Maret ini masih ada sekitar 800 dosis vaksinasi vaksinasi di Pekanbaru nah ini tinggal 3 hari lagi insya Allah akan kita habiskan kalau kemarin kita ke AstraZeneca sekarang ke Pfizer Bahwa vaksin yang berbagai macam jenis ini memiliki fungsi dan kegunaan yang sama untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Seandainya pun kena juga penyembuhannya lebih cepat. Jadi tidak perlu sampai memilih-milih vaksin jenis apa. Sebenarnya sama saja. Jadi misalkan tenaga kesehatan kita membawa vaksin apa saja, seandainya itu memenuhi syarat untuk divaksin, dipakai saja. Tidak usah takut ini efeknya demam, apa-apa itu memang ada beberapa orang yang memang mengalami efek itu. Tapi sebenarnya efeknya sama. Masalah hoaks biasanya masyarakat lebih takut kalau menggunakan salah satu jenis vaksin nanti menyebabkan bengkak, menyebabkan demam yang berkepanjangan, bahkan menyebabkan sakit itu tidak ada. Semua sudah melalui prosedur kesehatan yang diselenggarakan oleh internasional. Sementara Komandan Denkesyah 01-04-03 Pekanbaru, Letkol Korps Kesehatan Militer, CKM Dr. Bayu Lunghandrianto, memastikan pelaksanaan vaksinasi masyarakat di Provinsi Riau akan selalu didukung, hingga target herd immunity masyarakat Riau tercapai. Target rencana kegiatan vaksinasi hari ini itu ada vaksin AstraZeneca, ada vaksin Pfizer, itu kita berikan untuk dosis 1, dosis 2, ataupun dosis 3 atau booster. Nah itu untuk warga masyarakat di sekitar TVRI Riau, begitu juga untuk warga TVRI Riau, mudah-mudahan berkolaborasi, bisa berkolaborasi untuk meningkatkan imunitas dari warga masyarakat maupun warga TVRI Riau. Secara umum, Alhamdulillah untuk di Provinsi Riau ini capaiannya sudah mendekati 100 persen untuk dosis 1, untuk dosis 2 sudah lebih dari 70 persen, dan untuk booster itu saat ini sedang kita kejar, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang signifikan, sehingga banyak masyarakat yang sudah dosis 1 maupun dosis 2, itu bisa sedini mungkin untuk mendapatkan dosis booster. Karena sudah dipersingkat yang awalnya dari 6 bulan menjadi 3 bulan dari dosis 2. Begitu juga yang vaksin AstraZeneca yang awalnya berjarak 3 bulan, sekarang sudah 1,5 bulan sudah bisa dosis 2 untuk AstraZeneca. Mudah-mudahan dengan adanya aturan-aturan ini, kekebalan dari imunitas dari warga di sekitar Riau bisa signifikan bertambah imunitasnya. Ini berharap kepada seluruh masyarakat di Riau di dalam pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan imunitas kita dengan adanya vaksinasi, baik itu dosis 1, dosis 2 maupun dosis 3 atau booster, bisa menambah kekebalan atau imunitas kita. Dan saya berharap masyarakat juga saling meningkatkan protokol kesehatan, dan bisa meningkatkan imunitas dari masing-masing individu. Jadi masyarakat jangan takut untuk melaksanakan vaksin, karena vaksin ini tidak berdampak negatif bagi kita, karena vaksin ini untuk meningkatkan imunitas kita, untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Karyawan dan masyarakat di sekitar kantor TVRI Riau sangat antusias mendatangi pelaksanaan vaksinasi, terutama untuk mendapatkan vaksinasi booster atau vaksinasi tahap ketiga, yang menggunakan vaksin AstraZeneca dan Pfizer.